Jadi di sini saya sudah punya buku kecil dari HVS yang akan saya tumpulkan sudutnya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, pertama adalah dengan alat khusus dan kedua dengan cutter saja. Bukunya saya jilid menggunakan stapler dan sampulnya dari kertas manila. Pertama, kita ratakan dulu sisi ini dengan cutter dan penggaris besi. Sudah rata dan kita siap memotong sudutnya. Pertama, saya akan menggunakan pemotong sudut seperti ini. Ini radiusnya lumayan kecil, jadi dia cuma memotong sedikit saja. Radiusnya cuma 5 mm. Paling bagus sebenarnya pemotong 3 in 1 seperti ini yang punya banyak pilihan sudut, jadi bisa menyesuaikan ukuran bukunya. Kalau penasaran, linknya saya tulis di deskripsi atau kolom komen. Cara memakainya, kita tinggal posisikan sudutnya ke bagian pemotong, lalu tekan tuasnya. Seperti ini. Lalu isinya bisa kita potong sedikit demi sedikit karena pemotong seperti ini tidak bisa memotong banyak sekaligus. Kalau mau yang bisa memotong banyak sekaligus, kamu bisa gunakan alat seperti ini. Linknya kamu bisa lihat di deskripsi. Sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan coba tanpa alat khusus. Di sini saya pakai koin untuk menggambar sudutnya. Kita buat cetakan dengan ukuran 3x3 cm, lalu saya tandai jaraknya 1 cm. Kemudian buat garis lengkung dari dua titik tadi dengan koin. Seperti ini, lalu potong. Sekarang kita bisa cetak lengkungan sudutnya seperti ini. Kita potong dengan penggaris besi dan cutter. Supaya lebih rapi, kamu bisa menggunakan amplas dengan permukaan yang halus. Selesai. Semoga tutorial ini bisa menginspirasi kamu. Jujur sebenarnya hasilnya lebih bagus menggunakan alat khusus. Jadi, kalau kamu suka dengan sudut buku yang tumpul, kamu bisa beli alatnya saja supaya lebih bebas memotong sudut buku yang kamu mau. Sampai jumpa di video saya lainnya. Sampai jumpa di video saya.